Konflik internal terjadi dalam tubuh tentara pembebasan nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPN-PBOPM Ada pun kabar ini muncul setelah TPN-PBOPM menyampaikan BOSI tidak percaya terhadap Benevenda, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat Jurubicara TPN-PBOPM, Sebi Sambung mengatakan BOSI tidak percaya ini imbas dari Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Sekaligus pernyataan Benevenda sebagai Presiden Sementara Papua Barat Opaya menganggap klaim kemerdekaan yang digaungkan Benevenda justru bisa merusak persatuan rakyat Papua Yang tengah berjuang secara langsung Sebi bahkan menuding Benevenda tengah bekerja untuk kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika, dan Australia Hal ini menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi bangsa Papua Sebi mengatakan pihaknya menolak klaim kemerdekaan Benevenda Lantaran sama sekali tidak memberi keuntungan bagi rakyat Papua Yang menginginkan kemerdekaan penuh dari penjajahan Sebi tasungkan menyebut klaim Benevenda itu sebagai bentuk kegagalan Pejuang Kemerdekaan Papua yang kini menetap di Inggris itu Apalagi deklarasi pemerintahan Benevenda tersebut tidak secara langsung dilakukan di tanah Papua Namun di luar negeri Apalagi deklarasi pemerintahan Benevenda itu tidak secara langsung dilakukan di tanah Papua Namun di luar negara Sebi menganggap hal itu tidak mempunyai legitimasi mayoritas warga Papua Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia